Dendam Baik agar kita tidak menjadi pendendam Nah begini Belajar dari mana Cak? Nah alam itu diciptakan Untuk manusia Jadi kita bisa memanfaatkan alam Dan makhluk hidup yang ada di alam ini Untuk belajar juga Contoh lah banyak binatang yang bisa mengajari Bagaimana mereka tidak pendendam Kita harus bisa belajar walaupun itu dari Seekor binatang Contohnya apa Pak? Lu banyak binatang yang tidak berdendam Coba binatang yang ada di sekitar rumah Anda Apa saja sebutkan? Harimau Tinggal di mana sih Kamu tetangganya ragunan Eh mogli Kamu masih di hutan mogli Kan bisa kan tetangga rumah sebelah saya Kebun binatang Kan bertangga dengan hewan-hewan Tapi kan itu tidak wajar Ada anjing, ada kucing Nah ini misalnya Burung Pernah lihat monyet? Pernah Nah saya akan bicara tentang sapi Eh Bapak ngapain nanya monyet Pak? Nanti monyet juga akan saya bicarakan Saya pastikan dulu ada pernah nanya monyet Kalau sapi kan saya tidak perlu tanya Karena sudah pasti pernah lihat Kalau monyet saya tanya dulu Tapi nanti saya bahas Tidak usah disebutin Pak Jadi orang pikirnya gini Oh berarti sapinya kawin sama monyet Sudah sapi saja langsung Iya ini sapi Nih contohnya sapi Sapi itu Kita panggil sapi Dia gak pernah sakit hati Kan memang namanya Oke lah Gak dipanggil namanya Misalnya sapi kita panggil kambing Dia gak akan protes Ya kan dia gak ngerti bahasanya Pak Nah Ini yang menganggap mereka gak ngerti Oh mereka ngerti ya Jawa Gak ngerti Gitu Monyet misalnya Pak kalau nunjuknya ke saya Pak Enggak maksudnya ini Ngasih contoh monyet Saya kan gorilla Pak Wah jangan ngaku Monyet itu Dikatain jelek Dikatain apapun jorok Dia gak bakal protes Gak bakal marah Gak akan dendam Saya gak setuju Cak Karena ada hewan-hewan yang Pendendam juga ternyata Cak Gak punya pendirian Iya benar Kayak burung untak Murung tapi kok untak Iya burung hantu Burung tapi hantu Gimana Tapi kalau yang ini dia Pendendam hewannya Coba Cak Karena apa ya kira-kira ini Wah Ini 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 termasuk jenis rusa Ini yang gede Antelope Antelope ya Bukan Antene Eh kita katain apa aja Dia diem Dia gak pendendam Gambar soalnya Cak Ini gambar soalnya Tapi kenapa dia sampai ngikut orang ini Karena dia dendam Kami ini pemburu Ini tiap hari orang ini Ngejar-ngejar mereka Untuk ditembak Makanya dendam Ketika ada kesempatan Orangnya diikat Naik mobilnya dinaikin Ini kameranya dibawa Itu botol minuman Pak Itu botol Akan sekarang banyak Kamera ternyata dibuka Isinya air Isinya air itu Oh iya Itu Itu Ini dendam Karena dia diburu terus Ketika ada kesempatan Dia berbalik sentenced orang yang diikat Makanya nyata Teman suka menyakiti Binatang Inatang memorinya kuat ya Pak memori binatang itu kuat, jangan salah tikus tikus itu ingatannya juga sangat kuat pernah nih, ini contoh nih sepuluh tahun yang lalu saya secara tidak sengaja nginjek tikus saya injek, gak sengaja padahal itu sepuluh tahun kemudian saya inget tikus itu yang saya injek kok anda yang ingetnya? kan tikusnya yang ingetnya tajam, bukan? jangan bang, kan tikusnya? tapi kan saya ingetnya tikus, berarti tikusnya ingetnya kuat ya bapak yang ingetnya itu saya kan belajar dari tikus kumpul tikus emang sampai sepuluh tahun pak? enggak, sepuluh tahun yang lalu saya nginjek saya kan tahu juga itu keturunannya anaknya ya, cicit-cicitnya tapi kalau hewan yang ini cak, karena apa satu lagi nih? ada lagi nih, hewan dendam wah ini, kucing kucing kan biasanya takut sama anjing nih ini saking dendamnya ini kucing bersatu, nimpat nih ayo kita keroyok nih, tersubut anjing gak bisa ngapa-ngapain lihat kucing ini ini saking dendamnya nih eh kirain anjingnya lagi stand apa? ditonton sama kucing gitu bahasanya beda kan? beda ya? itu kira-kira dendamnya karena apa pak? nah, ini dendam ini sebenernya, ini dendam mereka ini apa ya? dendam karena masa lalu kok anjing dan kucing ya cak? iya itu kenapa sih cak? dari zaman dulu tuh dari kita kecil kayaknya anjing sama kucing itu emang di kartun-kartun pun mereka musuhan bener tuh pak, bener, kenal ulit apa? aku itu pak, betul pak kan, dua kali loh kan berapa kali ini apa? anaknya melakukan mosi tidak percaya gitu percaya saya pak percaya ini gini gini saya akan bercerita ini, akan berkisah ya oh kenapa anjing dan kucing itu bermusuhan ini sejarahnya panjang dulu sebenernya anjing dan kucing ini bersahabat bahkan sangat karib kemana-mana selalu berdua anjing dan kucing, dulu seperti itu pergi kemana-mana berdua suatu hari kucing dan anjing ini pergi bersama menemukan perjalanan yang jauh di tengah perjalanan pak pak bapak cerita itu kayaknya backgroundnya gak cocok gitu pak kenapa pak lalu kan kucingnya diliatin pak iya pak pak cerita anjing dan kucing aja saya nongel di sana pak kayak ilustrasinya pak ya itu kan naluri jadi kucing dan anjing ini lakukan perjalanan yang jauh berdua keluar masuk hutan sampai suatu saat hujan lebat sangat lebat turun mereka bertedur di dalam gua satu jam menunggu hujan belum reda dua jam belum reda tiga jam belum reda sampai akhirnya lima jam reda begitu keluar mereka udah marahan gitu jadi keluar dari gua udah marahan kejar-kejaran terus kenapa pak gak tau orang di dalam gua kita kan gak ikut bah penyebabnya itu apa tadi itu penyebabnya katanya saya udah terharu loh berarti penyebabnya gua maksudnya bukan elu gitu penyebabnya gua bukan elu bukan maksudnya ini gua gua iya kejadiannya dimana iya kejadiannya harus gue tau iya salah pahar atau apa kejadiannya cah binantamus sudah mulai terharu cah ayo iya aku benar terharu kejadiannya seperti tadi jadi gua berjalan berdua karena bersahabat karib Kucing dan anjing berjalan. Karena hujan lebat, mereka meneduh masuk ke sebuah gua. Mereka berdua masuk ke dua. Guanya gelap kan, nggak ada listrik kan. Nunggu hujan reda. Satu jam belum reda. Dua jam belum reda. Sampai akhirnya lima jam reda. Begitu keluar gua. Udah marahan, kejar-kejar. Itu kenapa? Nggak tahu saya, saya nggak ikut ngeduh. Bapak kurang kepo, Pak. Berarti intinya, kalau hujan itu jangan berteduh di gua ya, Pak? Nah, bisa terjadi salah paham di gua yang gelap. Apalagi sampai lima jam. Ini dilema sampai sekarang. Makanya ada yang namanya lingkaran ketakutan. Saya akan gambarkan. Boleh. Buka layarnya. Ini. Ini ada seekor kucing. Saya gambar ya, seekor kucing. Katanya digambar, itu ditulis. Itu ditulis. Itu ditulis, Pak. Ya, gini. Gambar. Nah, ini. Terus? Belum selesai, yang kucing. Ini kucing. Ini anggap aja kucing lah ya. Kucingnya kayak domba ya. Iya, Kak. Kurang kumis mungkin, Kak. Kurang kumis. Kurang kumis, Kak. Kucingnya biasanya ada kumisnya. Udah, dia dibilang domba juga nggak tahu, Pak. Kak, kok sekarang kayak tikus? Nah, benar ada kumisnya. Terus? Nanti kita lihat, apa tikusnya juga kayak kucing. Kita lihat. Kucing ini takut sama? Anjing. Anjing. Iya. Nah, ini ada seekor anjing. Iya. Oke. Siap. Mana, Pak? Ini. Oh, itu. Ini kayak tikus, nih. Anjing ini, anjing. Oh, no. Susah loh, gambar. Apa anjing suruh maju salah satu gambar? Iya, 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 iya. Jangan, jangan. Saya percaya semua, Pak. Ya. Anjing ini takut dengan majikannya. Iya. Bos, anggesannya bosnya. Iya. Si bos ini ternyata sepele. Dia takut sama? Tikus. Tikus. Oh. Kok belum keluar, Pak? Oke. Oke. Gude sama tikusnya, Pak, ya? Kalau kekecilan, jaga gambar kecil, ya kelihatan. Nah, tikus sendiri takut sama? Kucing. Kucing. Ini circle of scare. Oh, itu tikus. Nah, ini kucing takut pada anjing. Anjing takut dengan majikannya. Majikannya takut tikus. Tikus sendiri takut sama kucing. Iya. Jadi sebenarnya mereka ini takut sama siapa? Sama. Takut sama mereka? Takut sama siapa? Coba-coba. Mungkin menonton bisa jawab. Tapi banyak kan. Kucing takut sama anjing. Anjing takut majikan. Majikan takut tikus. Tikus takut kucing. Iya. Ini sebenarnya mereka takut sama siapa? Coba, Pak. Iya, enggak. Iya. Tikus. Lingkaran. Takut sama lingkaran? Iya, maksudnya kan lingkaran. Saling berkait. Enggak takut sama apa. Tapi buktinya mereka takut. Mereka takut disamakan mungkin, Pak. Bukan. Kalau menurut Bapak gimana? Nah, menurut saya ya. Mereka ini takut sama-sama. Oh, sama-sama. Iya, sama-sama. Wah. Ternyata ada juga lingkaran ketakutannya. Jadi mereka takut sama? Sama. Iya, iya, iya. Kasih berian takutnya sama-sama. Iya. Sekarang masalahnya adalah konflusinya apa, Cak? Entar. Saya enggak lupa. Jadi begini. Gendam itu tidak baik. Maka itu sejauh mungkin Anda harus bisa menghindarinya. Nyawa dibalas nyawa, darah dibalas darah, tidak akan menyelesaikan masalah. Masalah yang bisa menyelesaikan masalah adalah Anda harus saling memaafkan. Kalau Anda tidak bisa memaafkan, berarti Anda hanya bisa saling. Itu sangat menggugah hati saya dan begitu juga dengan bintang tamu kita ya, mengerti kan? Sangat bijaksana, calon toko. Terima kasih. Tepuk tangan buat calon toko dan bintang tamu kita pada malam hari ini. Terima kasih, Lolita Agustin. Terima kasih. Silahkan bergabung bersama kami. Terima kasih juga untuk seluruh penonton yang hadir di studio dan seluruh penonton yang ada di rumah juga. Teman-teman, omen juga terima kasih. Dan kita sekarang sudah ada di penghujung aja. Terima kasih, Lolita Agustin. Terima kasih. 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 Terima kasih.